Halo teman-teman youtube, selamat datang kembali di channel kita di channel NBX Fishing. Kali ini kita akan membahas tentang real overhead yang sangat menarik dan sedang banyak dibicarakan. Jadi, pastikan kalian stay tune sampai akhir ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang kita berikan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, agar teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi peting yang kita berikan tentang pancing. Real overhead, atau overhead reel, adalah jenis alat pancing yang memiliki keunggulan dalam mengatasi beban berat dan jarak lemparan yang lebih jauh. Namun, seperti halnya peralatan lainnya, reel overhead juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan umum dari reel overhead. Ketidaknyamanan dalam pemakaian Reel overhead dapat dianggap kurang nyaman untuk beberapa pemancing, terutama bagi yang tidak terbiasa dengan gaya pemakaian ini. Penggunaan yang tidak benar atau kurang terampil dapat menyebabkan kelelahan atau bahkan cedera pada tangan dan pergelangan tangan. Belum cocok untuk pemula Reel overhead cenderung lebih sulit untuk dikuasai oleh pemancing pemula dibandingkan dengan jenis reel lainnya, Seperti spinning reel. Pengguna harus terampil dalam mengatur tensiun dan drag untuk menghindari masalah seperti backlist. Backlist atau bird's nest Salah satu masalah umum yang dialami oleh pemakai reel overhead adalah backlist atau bird's nest. Ini terjadi ketika garis pancing tersandung atau terjebak di dalam reel, membentuk semacam sarang burung. Backlist dapat menyebabkan kerusakan pada garis pancing dan membuat pengguna harus membuang pancing tersebut. Harga yang lebih tinggi Reel overhead biasanya lebih mahal dibandingkan dengan jenis reel lainnya. Harga yang lebih tinggi dapat menjadi hambatan bagi pemancing yang memiliki anggaran terbatas atau yang masih baru dalam dunia memancing. Kurang fleksibel untuk pemancingan ringan Reel overhead cenderung lebih berat dan kurang fleksibel dibandingkan dengan reel lainnya, seperti spinning reel. Ini membuatnya kurang ideal untuk jenis pemancingan yang membutuhkan peralatan ringan dan gerak yang lebih leluasa. Tidak cocok untuk semua jenis pemancingan. Reel overhead terutama dirancang untuk pemancingan besar atau memancing di laut yang membutuhkan daya tarik yang tinggi. Oleh karena itu, reel ini mungkin tidak sesuai untuk pemancingan ringan atau di perairan tawar. Kesimpulannya Meskipun reel overhead memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, banyak pemancing berpengalaman yang masih memilihnya karena keunggulannya. Dalam mengatasi situasi tertentu, terutama ketika menangani ikan yang besar di perairan laut. Pemilihan jenis reel sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pemancing. Demikian pembahasan tentang reel overhead. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemancing semua. Terima kasih telah menonton!